Intro Tersangkut kasus Medina Zain, Raffi Ahmad diperiksa Polda Metro Jaya Namun sebelum lanjut alangkah, baiknya jika Anda menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan berita Indonesia selanjutnya Tersangkut kasus Medina Zain, Presenter Kondang Raffi Ahmad mendatangi Gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Sultan Andara, Raffi Ahmad datang ke Polda Metro Jaya dengan didampingi kuasa hukumnya, Sandi Arifin, pada Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022 Diperiksa satu jam berlalu, Raffi Ahmad dan Sandi pun keluar dari Polda Metro Jaya Keduanya nampak kompak, kedatangannya cuma untuk silaturahmi dengan penyidik Tadi silaturahmi aja, tutur Raffi Ahmad kepada wartawan di Polda Metro Jaya Disinggung mengenai kedatangannya untuk konsultasi terkait pencatutan nama sebagai brand ambasador sebuah klinik yang dilakukan oleh Medina Zain, Raffi pun enggan membenarkan Suami Nagita Slavina itu cuma menyebut sedang mencari data lebih lanjut agar informasi mengenai pencatutan nama itu benar Belum tahu, kita cari dulu supaya informasinya benar Belum banyak komentar lah, nanti aja kalau sudah dapat informasinya, tegas Raffi Ahmad Hal senada juga dibeber di kuasa hukum Raffi, Sandi Arifin Ia menegaskan kliennya menyambangi Polda Metro Jaya untuk bersilaturahmi sesudah lebaran Terkait kasus pencatutan nama kliennya yang dilakukan oleh Medina Zain, Sandi menyebut belum ada pembicaraan lebih lanjut atau pelaporan di Polda Metro Jaya Belum ada ya, ujar Sandi Sebelumnya, Raffi Ahmad buka suara menanggapi dugaan Medina Zain yang diduga menggunakan KTP-nya untuk melakukan penipuan Saat disinggung kabar tersebut, ia mengaku belum tahu pasti akar masalah yang terjadi Raffi baru saja pulang liburan bersama keluarga besarnya Oleh sebab itu, ia tak terlalu mengikuti pemberitaan yang lagi ramai Aku belum tahu, nanti kita double cross check dulu Aku kan ada tim lawyer juga, coba dicek dulu biar gak salah-salah Nanti kalau memang ada apa-apa ya bisa dibicarakan baik-baik ataupun bisa lewat lawyer juga Ucap Raffi Ahmad saat ditemui di TransTV Sementara itu, dugaan Medina Zain memanfaatkan data pribadi Raffi Ahmad untuk menipu Hal ini dibeberkan oleh Denise Chariesta Ia menyebut Medina memberi tawaran pada pemilik pabrik kosmetik untuk menjadikan Raffi sebagai brand ambasador Medina pun disebut mematok uang muka sebesar 500 juta rupiah Denise menuturkan bahwa pola penipuan Medina terbilang sama Biasanya selebgram sekaligus pengusaha itu akan menyuruh korban untuk segera mengirimkan uang muka kepadanya Modusnya juga sama, suruh transfer cepat-cepat dan ini sudah parah pakai KTP Raffi Ucap Denise Sekian informasi dari kami Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax